... Monitoring terhadap alat peraga kampanye dilakukan Pan Waslu beserta Pemerintah Daerah dan KPU Tabalong pada Sabtu malam 23 Juni 2018 lalu. Pasalnya terhitung 24 Juni hingga 26 Juni mendatang. Tidak diizinkan lagi adanya alat peraga kampanye milik pasangan calon. Dan dalam monitoring ini beberapa alat peraga kampanye terpaksa diturunkan langsung oleh tim gabungan. Pasalnya berdasarkan rapat koordinasi Pan Waslu, tim KPU Tabalong dan tim pasangan calon beberapa waktu lalu, disepakati seluruh alat peraga kampanye harus diturunkan pukul 21 pada 23 Juni 2018 lalu. Monitoring juga dilakukan di posko pemenangan pasangan calon. Terutama alat peraga kampanye yang melekat di posko pun turut diturunkan. Tadi kita berputar dari Murumpudak kemudian ke Tanjung, kemudian tadi ke Selatan ke Muara Harus, kemudian tadi kembali ke Murumpudak. Ardian Syah menambahkan, selain alat peraga kampanye, kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan selama masa tenang. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.